Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyesalkan adanya pembakaran bendera berkalimat tahwid oleh sekelompok orang di Garut, Jawa Barat. Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat tetap tenang dan menyerahkan kasus ini ke pihak kepolisian. Pembakaran bendera berkalimat tahwid di Garut, Jawa Barat terus menjadi sorotan. Hal tersebut disesalkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Disampaikan, usai menghadiri acara di Kejaksaan Tinggi, Jawa Barat, selasa siang, Ridwan Kamil sangat menyesalkan adanya peristiwa pembakaran bendera yang bertuliskan kalimat tahwid oleh sekelompok orang. Ridwan Kamil menghimbau agar masyarakat Jawa Barat tetap kondusif dan menyerahkan kasus ini ke ranah hukum. Ridwan Kamil juga mengatakan saat ini pihak kepolisian telah mengamankan tiga orang terkait pembakaran bendera berkalimat tahwid tersebut. Mau niatnya atau maksudnya apapun, saya kira itu tidak baik. Lain kali kalau ada hal-hal seperti itu, serahkan aja kepada aparat keamanan yang lebih paham hukum. Setelah ini pun saya ke Polda, berkumpul dengan para ulama untuk memastikan kondusifitas jangan terganggu oleh hal-hal seperti ini. Dan saya sudah mendapati laporan, kepolisian sudah mengamankan tiga orang yang melakukan tindakan tersebut.